Intro Sanggar Tari Rough Dance Company Indonesia Bekerja sama dengan Taman Budaya Provinsi Jawa Timur Mempersembahkan Operat Anak terjudul Sawung Galing Punya Cita-Cita Penulis Naskah dan Sutradara Arief Rofik Asisten Sutradara Mujib Alfirdaus dan Ida Komang Penata Tari Martanti, Dian, Dinda, Siska, Pinta, Mifta, dan Rani Penata Musik Zidan Aswaja dan M Zaini Penata Busana, Agus Haryanto dan Anis Penata Artistik, Ashar Amsori, Muhib, dan Purbandari Pimpinan Produksi, Agus Heri Sugianto dan Ari Windar Selamat menyaksikan! Selamat menikmati! Dikadir dan menonton semuanya, kakek nenek dan teman-teman semuanya Marilah kita lihat pertunjukan kita, ayo lihat dan tohon pertunjukannya Inilah kisah anak di desa, mereka hidup di kota Surabaya Bukan itu sekarang jadi kota Surabaya, siapakah dia yang jadi kontonan Koko menang, itu nama masa kecilnya Koko menang, itu nama setelah tercapai cinta-cintanya Koko menang, koko menang, ada hidup di kisah Koko menang, sawung galing, lambang dan semangat dari cinta-citanya Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan semuanya Surabaya sekarang yang sudah macet-cit-cit-cit-cit, itu dulu hutan belantara Nah, di dalam hutan itu banyak hutan, banyak binatangnya Seperti ini binatang, apa ini, gajah, gajah kecil Ada bajul, ada semuanya Nah, Surabaya ini dulu memang ada hutannya Dan sekarang juga sebenarnya masih ada nama-nama hutan itu Ya, hutan itu bahasa jawanya Wono Apa? Wono Nah, Wono Kalau bahasa jawanya rame, itu Rejo Apa-apa-apa? Rejo Nah, kalau hutan yang rame namanya? Wono Rejo Ya, Wono Rejo ada di sebelah barat kita Nah, dan kemudian masih ada banyak lagi Ada Wono Kitri Ada Wono Cholo Nah, Wono Cholo ada Jalan Ayani Kalau kita mau keluar kota lewat sana Dan ada Wono Kromo Nah, Wono Kromo Di sana masih ada hutannya sampai sekarang Tapi hutannya tinggal sedikit Nah, kalau tinggal sedikit itu namanya bukan hutan lagi Tapi namanya kebun Apa adik-adik? Kebun Kalau kebun banyak binatangnya Apa namanya? Kebun 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 binatang Nah, di sana ada kebun binatangnya Mudah-mudahan ke depan kebun binatangnya semakin baik Karena kemarin-kemarin ada binatangnya yang mati Karena makan plastik Eh, kasihan Ya, makanya Rafden juga membuat Tari gajah kecil Yang sairnya Kita buat Bahwa bagaimana Gajah itu Bisa dihabitannya Nah, di dalam hutan Surabaya itulah Ada seorang yang namanya Jokobere Jokobere itu anak desa Yang punya cita-cita Punya semangat Dan kemudian akhirnya dia menjadi Bupati Surabaya Dengan gelar salung galing Nah, adik-adik kita juga harus punya cita-cita Ya, kita harus punya cita-cita Maka, marilah kita terus punya cita-cita Itu nama panggilan masa kecilnya Itu nama setelah tercapai cita-citanya Itu nama panggilan masa kecilnya Itu juga nama ayam jatuhnya Oke, tidak lama lagi Oke, kita akan lihat bersama-sama Sopra cawong galing punya cita-cita Let's go Kita lihat bersama Saung galing pada masa kecilnya Bernama Jokobere Dan ia hidup di tengah hutan Belantara Anak itu sangat pandai Dan sangat berbakti Kepada ibu dan kakeknya Woy 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 Teman-teman Apa kalian ada di situ? Hai Jaka Ada apa? Aku dan teman-teman yang lain Akan selalu setia menemanimu Wah, terima kasih ibu ayah Eh gajah Kau juga kesini Oke boy Eh bu ayah Aku takut sama kamu Loh, loh Kenapa kamu takut Jaka? Soalnya Kamu suka marah Dan ekormu Sangat berbahaya Aku memang bisa marah Kalau diganggu Tapi aku juga bisa bersahabat Kalau disayang Oke, aku sayang kamu Dan sekarang Tunjukkan salam persahabatanmu Oke bos Sekarang Hibur aku dengan semua teman-temanmu Oke Laku inilah Bajo Lijo Bajo Lijo Bajo Lijo Ada di sungai Oh ya Disana Bajo Lijo Disini Bajo Lijo Dekan ke sungai Ayo, 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 ayo Wah, terima kasih bu ayah Ternyata Aku sangat lucu sekali Eh gajah Apa kamu punya cita-cita? Cita-cita itu Apa ya? Cita-cita itu ya kalau kamu nanti sudah dewasa maunya akan jadi apa Aha aku punya cita-cita Memang cita-citamu apa buaya Jadi buaya darat Kalau kamu gajah apa cita-citamu Kalau hutan ini nanti jadi kota saya ingin kotanya masih punya hutan Tapi kamu nanti akan jadi tontonan orang kota loh Enggak apa-apa yang penting kita dipelihara dengan baik sehingga kita bisa menghibur orang kota Kalau gitu aku pengen tahu bagaimana cara kamu untuk menghibur orang kota Oke lihat aku Aaaaaah 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 Aaaaah Aaaaaaa Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa